ya kembali lagi di channel 69 mantap ya pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari abang-abang ini ya Nah jadi pertanyaannya itu kayak gini Bang saya punya ikan gupi jenis albino full red nah tapi anakannya itu warnanya kok pudar ya nah minta solusinya Bang nah jadi kurang lebih pertanyaannya itu kayak gitu Nah untuk menjawab pertanyaan ini saya harus menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu yang menyangkut pertanyaan itu ya Nah jadi sebelum kita lanjut mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut buat kalian yang masih belum subscribe langsung aja subscribe ya karena subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat buat saya nanti kalau kalian itu banyak yang subscribe nanti saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video mengenai ikan gupi Oke Nah buat kalian yang udah subscribe jangan lupa hidupin loncengnya ya karena jika kalian menghidupkan lonceng itu kalian bisa mendapatkan info terbaru mengenai channel 69 jadi jika nanti channel 69 itu upload video baru kalian akan mendapatkan info mengenai upload tersebut sehingga nantinya kalian bisa menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru dari channel 69 oke mantap cos nah jika anakan ikan gupi kalian itu warnanya pudar atau warnanya itu tidak mirip dengan induknya itu ada beberapa macam faktor nah faktor yang pertama itu dari si anakan nah anakannya ini usia berapa kalau misal si anakan ini masih usia 2 bulan itu wajar kalau warnanya masih pudar karena pada ikan gupi usia 2 bulan itu dia masih belum mutasi secara sempurna artinya warna merahnya itu masih bisa keluar lagi masih bisa lebih cerah lagi masih bisa lebih pekat lagi nanti kalian tunggu aja sampai usia 3 bulan nah kalau udah usia 3 bulan nanti kalau masih warnanya itu pudar nah berarti masuk ke kategori faktor lain kalau misalkan pada usia 3 bulan itu warnanya sudah pekat nah itu berarti masalahnya itu di usia si ikan nah kalau misalkan masalahnya itu bukan dari usia si ikan itu masuk ke faktor yang kedua nah faktor yang kedua ini kayak apa nah faktor yang kedua ini biasanya kalian itu atau indukan kalian itu warnanya kurang pekat atau bisa dibilang indukan kalian itu bukan indukan yang bagus atau indukan yang biasa-biasa aja nah kenapa kok bisa gitu karena dari indukan gupi yang paling bagus saja itu kadang-kadang masih bisa mengeluarkan warna-warna yang pucat ya tapi persentasenya itu sedikit nah apalagi ikan gupi yang kualitasnya biasa aja nah dia bisa mengeluarkan ikan-ikan yang warnanya pudar itu faktor yang kedua dari indukan yang kalian pakai usahakan kalau kalian mau pilih indukan ikan gupi itu cari yang bagus nah contohnya kayak gini ini untuk ikan gupi AFR ini warnanya pekat ya ini kalian bisa lihat sendiri warnanya pekat ini jantan betina warnanya pekat semua dan ini merupakan indukan yang saya pakai nah faktor ketiga yang bisa membuat anakan ikan gupi kalian itu pudar itu bisa aja indukan ikan gupi contohnya contoh ikan gupi albinovuret bisa aja ikan gupi albinovuret itu terkawin oleh ikan gupi jantan yang kualitasnya jelek nah jadi kalian itu misalkan kalian beli di breeder A nah di breeder A ini dicampur jantan bagus sama jantan belek jantan bagus jantan jelek sama betina bagus betina jelek itu dicampur dalam satu wadah nah kalau udah dicampur gitu bisa aja betina bagus dikawin oleh si jantan jelek nah setelah di beli sama kalian itu kalian ngambil yang betina bagus jantan bagus kan nah bisa jadi betina bagusnya itu sudah kawin sama ikan gupi yang betina ikan gupi jantan yang warnanya pudar gitu atau jelek gitu nah itu faktor ketiga yang bisa membuat ikan atau anakan ikan gupi kalian itu warnanya pudar nah selanjutnya ada faktor keempat faktor keempat ini kita menyangkut genetik ya nah jadi ikan gupi yang kualitasnya bagus tapi genetiknya itu jelek gini-gini saya perbaiki perkataan saya ikan gupi yang kelihatannya warnanya itu bagus itu belum tentu genetiknya jelek nah misalnya satu ikan gupi FR warnanya merah banget merah pekat tapi dia itu genetiknya jelek nah contohnya kayak gimana biasanya ikan-ikan seperti ini itu didapat dari indukan yang kualitas jelek karena dari indukan kualitas jelek itu kadang-kadang memang keluar ikan gupi yang bagus nah kan gupi yang bagus ini eh ikan gupi tapi yang kelihatannya bagus ini tuh biasanya sama orang-orang dijual mahal karena eh tampaknya atau kelihatannya itu bagus tapi dari genetiknya itu jelek nah memang genetika itu nggak bisa di lihat tapi bisa dipantau setiap anakannya jadi yang tahu genetik bagus atau enggak itu dari si breeder sendiri dari orang yang membudidaya ikan itu sendiri nah jadi kalian harus pinter-pinter cari breeder nah saya usahakan eh saya usahakan saya usahakan kalian itu cari breeder-breeder yang memang terpercaya sehingga nanti kalian itu bisa dapat ikan-ikan yang terbaik kayak gitu oke itu dari genetik kalau misalkan genetiknya bagus ya indukan bagus pasti keluar anakan bagus mungkin ada beberapa reject tapi wajar lah kayak gitu tapi kalau misalkan rejectnya hampir semua itu berarti genetiknya jelek nah selanjutnya ada faktor kelima nah faktor kelima ini bisa terjadi atau bisa muncul dari ikan-ikan yang kualitasnya bagus nah kayak gimana untuk kasus ikan gupi kayak ini di semua kasus hewan ya nah jadi anakan ikan gupi ini di generasi pertama itu pasti kualitasnya itu masih kurang bagus nah kenapa kurang bagus saya juga tidak tahu kenapa karena dari dulu saya breeding-breeding ikan itu anakan yang pertama itu pasti kualitasnya tidak sebagus anakan yang kedua ketiga keempat kelima nah bisa dibilang anak yang pertama ini masih eh perkawinan coba-coba dari indukan ikan gupi nah jadi kalau kalian punya ikan gupi bagus tapi tapi anakan pertamanya jelek nah itu wajar ya tapi kalau udah anakan kedua anakan ketiga itu masih jelek nah itu terus gak wajar tapi kalau masih anakan pertama jelek itu wajar nanti kalian tunggu aja sampai anakan kedua ketiga keempat nanti kalau udah bagus berarti indukannya kalian bagus contohnya yang ada di sini nah ikan gupi ini ikan gupi ini sudah eh kok ini bukan bukan yang ini dulu saya punya satu wadah indukan ikan gupi AFR di sini nah anakan pertama dari ikan gupi AFR itu kan tak taruh sini ya nah tak taruh sini ya itu setelah dewasa warnanya itu pudar-pudar semua bentar-bentar ada kereta dulu ada kereta di sana sabar guys nah anakan pertama dari indukan itu warnanya pudar-pudar semua tapi saya kan udah tahu oh ini pudar berarti wajar lah karena masih anakan pertama itu saya tungguin sampai anakan kedua dan anakan ketiga nah untuk anakan kedua ini hasilnya kayak gini ya nah ini usia dua bulan tapi warnanya udah bagus-bagus semua ini udah kayak gini warna merahnya udah hampir full ya nah ini kalian bisa lihat nah ini bagus banget ini warna merahnya ini masih usia dua bulanan ini anakan yang kedua anakan yang ketiga masih kecil-kecil ini masih kecil nah jadi kalau anakan pertama jelek-jelek itu wajar ya kalian tunggu aja sampai anakan kedua dan ketiga nah kayak gitu ya semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abangnya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua yang kebingungan dalam menentukan indukan bagus atau menentukan jelek nah kayak gitu lah oke mantap ya mungkin sekian untuk video kali ini buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenakan gupi langsung aja tulis di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab satu-satu dan untuk jawaban video itu biasanya saya langsung jawab pakai video ya supaya saya itu bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm seperti yang saya tadi contohkan itu ke ikan gupi albino furred nah buat kalian juga yang ingin request-request video langsung aja tulis di kolom komentar oke mantap jos buat kalian yang belum subscribe langsung aja subscribe sekarang ya karena subscribe dari kalian itu sangat berharga bagi saya saya nanti itu bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video edukasi mengenai ikan gupi oke jos cukup sekian dari channel 9 kurang lebih nyaman maaf jangan lupa dukungannya like comment share subscribe mantap jos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.